Intro Hai hai Pinuts King Guys meskipun setiap restoran memiliki konsep yang berbeda-beda Kalian udah pernah tau belum? Kalo ternyata ada nih restoran dengan konsep tidak biasa Dengan memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas Ataupun orang berkebutuhan khusus untuk bekerja Seperti gerai-gerai Starbucks yang satu ini nih Siapa sih yang gak tau Starbucks? Perusahaan kedai kopi asal Amerika yang sudah sangat mendunia Dari 30 ribu lebih gerai Starbucks yang tersebar di seluruh dunia Gerai yang ada di Jepang ini memiliki konsep unik nih Untuk pertama kalinya Starbucks Coffee di Jepang akhirnya membuka Starbucks Signing Store Di kota Kunitachi bagian barat Tokyo Metropolis Dimana wilayah tersebut memiliki populasi tuna rungu yang cukup tinggi Diketahui di gerai tersebut banyak karyawan yang juga adalah tuna rungu Melansir dari Japan Times Setidaknya ada 19 karyawan tuna rungu yang akan melayani pelanggan menggunakan bahasa isyarat Tentunya untuk berkomunikasi Dengan memiliki dekorasi bertema bahasa isyarat Para karyawan disini juga akan memakai apron atau celemek yang bertulisan Starbucks dalam bahasa isyarat Nah bagi pelanggan yang tidak terlalu mahir menggunakan bahasa isyarat Mereka dapat melakukan pemesanan dengan cara menunjukkan pesanan pada buku menu Atau bisa juga menulis dan berbicara pada tablet yang nantinya akan ditampilkan dalam bentuk tulisan Ini bukan kali pertama Starbucks membuka gerai Signing Store-nya Sebelumnya mereka juga membuka gerai serupa di Washington DC, China, dan Malaysia Takafumi Mizuguchi selaku si Ostarba Kofi Jepang Berharap para pelanggan dan barista bisa saling merasa nyaman Kehadiran layanan bahasa isyarat di Jepang ini Juga diharapkan dapat menambah kepedulian orang-orang pada penyandang tuna rungu Sebab mereka adalah bagian dari masyarakat yang juga harus diperhatikan Nah guys di Indonesia sendiri juga ada loh kedai kopi yang memiliki konsep serupa dengan Starbucks Signing Store Beberapa waktu lalu akun Twitter at Reza Resha mengunggah ulang video TikTok dari akun Amrit Saraje Yang berisi tentang sebuah kedai kopi yang memperkerjakan orang-orang di Fabel Diketahui kedai tersebut bernama Sunyi House of Coffee and Hope Yang terletak di Jalan RS Fatmawati No.15, Cilandak, Jakarta Selatan Dilansir dari kompas.com Hampir semua pekerja di kafe ini merupakan penyandang disabilitas Ada 4 orang tuna rungu dan tuna wicara serta 1 orang tuna daksa Untuk melakukan pemesanan sendiri kalian akan ditunjukkan cara memesan dengan bahasa isyarat Nih ya caranya saya mau pesan terus tinggal ditunjuk Menarik ya guys para pekerja disini juga diperbolehkan untuk mengajari bahasa isyarat bagi pelanggan yang ingin belajar Interior yang digunakan juga didesain untuk para pelanggan penyandang disabilitas Seperti ruang utama kafe yang dibuat agak luas agar mereka bisa bergerak dengan leluasa Terdapat pula meja bundar di dalam kafe guna membantu bagi pelanggan tuna rungu berkomunikasi Bahkan dari depan saja sudah disediakan guiding block untuk pelanggan tuna netra Di alaman kafe juga terdapat tulisan dengan huruf braille Fernando Garcia selaku owner berharap tidak ada lagi yang mendiskriminasi dan memandang sebelah mata kaum disabilitas Sebab mereka bisa bersaing dengan yang normal Mereka layak mendapatkan pekerjaan dan diperlakukan sama dengan masyarakat normal Waduh yang satu ini patut dicontoh nih guys Sementara di McKinney Amerika Serikat terdapat sebuah restoran bernama Hooks Cafe Yang juga memperkerjakan orang-orang dewasa dengan kebutuhan khusus sehingga mereka bisa bekerja layaknya orang normal Presiden dan pendiri kafe Ruth Thompson mengatakan 83% orang dewasa dengan kebutuhan khusus di Amerika Serikat menganggur Hal itulah yang mendorong dirinya untuk membuka restoran Hooks Cafe dengan memperkerjakan orang-orang berkebutuhan khusus Sekaligus menunjukkan pada mereka semua bahwa mereka berhak mendapatkan pekerjaan Para karyawan disini juga diajarkan bagaimana bekerja di dapur Bagaimana melayani pelanggan hingga mengelola keuangan Waduh keren banget ya guys Nah itu tadi info kita bisa berikan Jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian Tetap di rumah aja And have a nice day Selamat menikmati